Dan Gombudik Update yang ini kita awalnya dengan melihat pantauan CCTV arus lalu lintas. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat pantauan CCTV di pintu Tol Merak. Dan ini yang kita lihat adalah jalur di sekitar pintu Tol Merak. Dan kita lihat jalur yang bagian atas ini adalah menuju pintu Tol Merak. Mungkin sekitar 1 km lagi menuju pintu Tol Merak. Dan kita lihat tidak terlihat ada kemacetan di sana. Dan mungkin ini agak sedikit buffering di sini. Dan kita lihat masih ada Pemudi, kita masih lihat ada bis yang menuju ke arah Pelabuhan Merak. Dan kita lihat memang tidak ada kemacetan di sana. Karena tadi menurut pantauan dari tim Ayrin Wardani di bagian Lampung sendiri tidak terlalu ada kepadatan. Waktu tunggu juga hanya sekitar 30 menit. Tidak terlalu padat. Dan juga Kemen Hub juga meminta agar para pemudik akan kembali ke Ibu Kota juga bisa menggunakan Pelabuhan Panjang menuju Ciwandan. Untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Bakahuni. Dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana pantauan arus lalu lintas di Cikampek Jawa Barat. Sudah ada rekan Putri Demes di sana. Selamat siang Putri Demes. Kelihatannya cukup padat di belakang Anda. Bisa Anda sampaikan bagaimana pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Ya selamat siang Benny. Untuk pantauan arus lalu lintas di Gelbang Tol Cikampek utama ini sangat tidak bisa diprediksi Benny. Baru saja 1 atau 2 jam yang lalu saya melaporkan di tempat ini. Saya memantau sekitar beberapa menit 5 sampai 10 kemudian terjadilah antrian seperti ini. Dan jurnalis foto Maria Oktober akan tunjukkan kepada Anda situasi saat ini. Antriannya sangat luar biasa Benny. Kalau saya menyaksikan ini antrian dari Gelbang Tol Cikampek utama sepadat ini. Ini sudah berlangsung kurang lebih 1 jam. Sejak pukul 12 kurang tadi. Hal ini kalau kami pantau dari CCTV, Jasa Marga, kemudian dari aplikasi PETA. Ini titik kemacetannya diduga adalah di titik-titik rest area. Karena kalau melihat untuk jamnya memang kebanyakan di jam-jam ini dimanfaatkan oleh para pemudik untuk beristirahat sejenak. Karena tentu saja digunakan untuk makan, kemudian untuk sholat dan untuk beristirahat sebentar. Dan untuk titik-titik kemacetan tentu saja Benny kalau kita bicara arus balik dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Gelbang Tol Cikampek utama ini menjadi salah satu titiknya. Saat ini memang Kepulauan Tas Polri ini sudah memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way dari kilometer 414 sampai kilometer 72. Sudah berlangsung mulai dari kemarin dan nanti akan dilaksanakan rencananya di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Namun dari gerbang Tol Cikampek utama ini di kilometer 70, ini artinya dari Cipali ini di kilometer 72 berakhir one way-nya. Kemudian di kilometer 70 sebenarnya disambut oleh kontraflow jika memang kondisinya cukup padat seperti ini. Namun untuk saat ini kami belum melihat adanya pemberlakuan kontraflow. Karena ini tentu saja harus diperhatikan dari berbagai parameter misalnya adalah kenaikan jumlah kendaraan yang terus berangsur-angsur selama 3 jam berturut-turut. Ataupun memang ini menjadi diskresi kepolisian dan nanti akan diperlakukan one way-nya oleh petugas di Jasa Marga. Kalau kita bicara untuk titik-titik kemacetan lainnya adalah setelah Gelbang Tol Cikampek utama adalah kilometer 66 yang perlu diwaspadai oleh para pengendara. Karena di kilometer 66 adalah pertemuan antara Cipu Larang dengan Jakarta Cikampek. Kemudian di rest area kilometer... Kalau kondisinya seperti ini maka bisa saja dilakukan para petugas. Dan imbauan untuk para pemudi. Kalau memang kilometer rest area 62 ini penuh bisa menggunakan rest area di kilometer berikutnya yang jaraknya kurang lebih 10 kilometer. Demes, pantauan hari ini berarti cukup padat di Gelbang Tol Cikampek dan ada beberapa titik yang juga harus diwaspadai oleh para pemudi. Seperti di kilometer 66 pertemuan dengan jalur tol dari selatan dan juga rest area begitu. Dan kalau memang full begitu di rest area bisa menggunakan rest area selanjutnya agar tidak terjadi kepadatan. Terima kasih Putri Demes melaporkan langsung dari Cikampek Jawa Barat. Kita harus tunggu bagaimana perkembangan terbaru. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.